Pemirsa dida sosial setiap tahunnya memiliki bantuan tangga bencana, bahkan ini dianggarkan setiap tahunnya. Dapur seiring berjalannya waktu, terkadang bantuan tangga bencana kerapkan aluarsa, terkhusus maka dan siap saji. Meski demikian, agar tidak membazir, dida sosial Tanjaparat kerap menyeluruhkan bantuan tersebut kepada yang membutuhkan, seperti pantai sosial yang ada di Tanjaparat. Setiap tahunnya, bantuan tangga bencana yang dimiliki dida sosial Tanjaparat mencapai 900 paket. 900 paket tersebut disiapkan terkhusus bagi masyarakat yang tertipa pusibah, seperti kebakaran, banjir, dan longsor. Namun, khusus pakai bencana, jenis maka dan siap saji terkadang cepat masa kada luarsanya. Tak hayal dua bulan sebelum kada luarsa, jenis maka dan siap saji langsung disalurkan kepada yang membutuhkan. Rata-rata disalurkan kepada pantai asuhat yang ada di Tanjaparat. Dalam kesempatan ini, PLT Kepala Dinas Sosial Tanjaparat, Refi Yendri, membenarkan. Jika setiap tahunnya, terdapat bantuan paket tanggap darurat rawan kada luarsa. Namun, agar terkesan tidak membazir, beberapa jenis makanan siap saji langsung disalurkan kepada pantai asuhan. Di antara bantuan tanggap darurat yang dimiliki Dinas Sosial, setidaknya jenis bantuan makanan siap saji yang kerap kada luarsa. Sedangkan bantuan lainnya, seperti patras dan pakaian sekolah, kain, dan lainnya, dianggap selalu mencukupi dan selalu ada tersedia di gudang penyimpahan paket bencana tanggap darurat. Risiko yang namanya bantuan siap saji, itu kan masa berlakunya ada patasannya. Kami selalu cek itu. Kami cek, misalnya kayak roti, kaleng, kayak makanan siap saji. Itu kami cek, memang kalau sudah mampu ke luarsa, kami sudah sebarkan ke pantai. Itulah, kalau baru sayang kan, kalau tidak kami musnahkan, tapi kebanyakan jarang kami musnahkan, kami membaahkan untuk bantuan, untuk ke pantai-pantai asuhan. Ketika sudah tahu bakal ada luarsa, Iya, dia akan melalui sekalian 2 bulan jalan ke luarsa, itu sudah kami distribusikan ke pantai-panti. Kalau memang tidak ada untuk rencanaan, untuk bantuan lainnya, itu kami distribusikan. Nah, yang lebih baik, kan. Berita acara penyerah 100.000 itu kan ketahui itu. Saat diterima, itu masa kejuasannya misalnya tersender. Nah, itu kami cek melewat berita acara, Nah, ini sudah bulan tober, misalnya kan. Itu sudah mulai kami berita kalau memang tidak ada bantuan untuk disebarkan. Kami akan sebarkan ke pantai-pantai asuhan. Untuk menghindari. Untuk menghindari, jangan sampai mempazir, ya kan, musnahkan dibakar, itu kan sayang kan. Masih bisa, itu bagus-bagus. Lebih lanjut, Yandri menambahkan, tahun 2024, bantuan bencana tangkap darurat tidak terlalu pajak disalurkan. Karena musibah bencana pada tahun 2024 cenderung mendurun dibandingkan tahun lalu.